Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama Tia di Tia State Channel Di video kali ini, aku mau bikin lagi konten Mayonnaise, my online shopping experience So, sebelum kalian lanjut tentang video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya Dan juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga ya Biar kalian jadi orang pertama yang tau kalau aku udah prosedur baru So, thank you and happy watching Di Mayonnaise 1 kali ini, aku ngadain Shopee Haul lagi Dan kali ini temanya adalah Homey Dress Sekali ini aku bakalan unboxing, plus review, serta try on juga Homey Dress yang udah aku beli di Shopee Dan kali ini aku udah belanja, totalnya ada 3 Homey Dress Tapi sebelum aku review Homey Dressnya, aku mau nanya dulu ke teman-teman yang disini Ada gak sih yang belum tau Homey Dress itu apa? Jadi, Homey Dress itu adalah semacam gamis yang buat dipakai di rumah aja Nah, buat teman-teman disini yang udah kebiasaan pakai gamis kemana-mana Kan gak enak tuh kalau pakai gamis di dalam rumah Karena biasanya kan bahan gamis itu lebih tebel Dan kalau dipakai di rumah seharian itu kan panas banget ya Pasti gampang keringetan gitu Apalagi kalau yang di rumahnya itu gak ada AC kan Nah, biasanya kan kalau cewek-cewek yang udah nikah Kalau di dalam rumah kan kalau gak pakai duster ya lebih dong Emang kalau pakai duster sih nyaman banget ya di dalam rumah Karena bahannya itu gak terlalu tebel Juga gak terlalu panas gitu loh Jadi nyaman-nyaman aja kalau dipakai seharian Tapi kan gak enak juga kalau dilihat Entah itu suaminya atau dilihat tau enggak Aduh, nih anak dulu cantik banget sebelum nikah Habis nikah kok udah kayak empuk-empuk aja Bercanda guys So, solusinya kita bisa pakai homie dress di dalam rumah Jadi kita bisa tetap tampil stylish meskipun di rumah aja By the way, homie dress itu model dan motifnya cantik-cantik banget ya Jadi bisa kita pakai keluar rumah juga Bisa kita pakai buat hangout maupun ke kampus juga Oke, cukup segitu aja ya intronya Langsung aja kita review homie dress yang pertama Nah, jadi ini dia homie dress yang pertama Ini tuh aku beli homie dress yang namanya Isabella Abaya Dari namanya aku keinget dong sinetron indosiar Yang di dunia Isabella itu Itu sinetron jama dulu banget ya Waktu aku masih sekolah kalau gak salah Oh, bahas sinetron sih By the way, Isabella Abaya ini aku beli di toko yang namanya Le underscore curry Kalau kalian pengen lihat katalog produknya Kalian bisa cek IG-nya disini Le underscore curry Dan kalau Shopee-nya disini New underscore di Tokijabers Sebenernya tuh aku beli dua homie dress di toko ini Sama-sama Isabella Abaya sih Yang satu warna coklat yang ini Yang satu lagi warna grape Tapi yang warna grape udah aku kasihin kakakku yang di Malang Jadi aku cuma bisa review satu homie dress ini aja Yang warna coklat Oke, langsung aja aku buka ini ya plastiknya Sebelum aku tunjukin homie dressnya Kalian bisa lihat dulu fotonya disini Untuk bagian depannya seperti ini ya Di bagian depan sini ada rempelnya Kayak gini Ini tuh aku beli Isabella Abaya yang size M ya Disini ada label size-nya gitu Tapi sayangnya label-nya itu cuma ditulis pakai bullpen aja Terus disini juga ada hangtag-nya gitu Tapi aku bingung sih Kenapa hangtag-nya itu bukan hangtag yang dari toko-nya Kalian bisa lihat sendiri disini Tulisannya itu alzistal gitu kan Untuk di bagian belakangnya ada kancingnya seperti ini Untuk kancingnya sendiri pakai kancing bungkus ya Next untuk bagian lengannya seperti ini Kayak gini ada kancing bungkusnya juga Nah jahitannya kayak gitu tuh di bagian lengannya Kalau untuk bahannya ini terbuat dari kartun Madinah Nah jadi super adem banget Dan ini ringan gitu loh Ini aja aku pegang itu adem banget bahannya Suka banget Next untuk di bagian sebelah kanan sini Ada kantongnya Dan ini kantong hidup ya Jadi bisa dipakai Karena kantongnya ini dalam Bisa buat ngantongin handphone Dan dompet Nah jadi sepanjang ini Kantongnya Yah robek tuh Kalian bisa lihat sendiri dong Kalau dari segi jahitannya Kayaknya Gampang robek ya Kalau jahitnya model kayak gini Tapi gak apa-apa sih Nanti bisa aku jahit lagi Oh iya by the way Untuk yang size M ini LD-nya itu 100 cm Dan untuk panjang bajunya ini 135 cm ya Dan yang terakhir Untuk harga dari Isabella Abaya ini Adalah 125 ribu aja Dan ini tuh worth it banget Untuk homie dress yang seadem ini Ini beneran roh adem banget loh Oke kalau gitu langsung aja Aku cobain homie dressnya Terima kasih telah menonton Next aku mau review homie dress yang kedua Nah ini dia Sebenernya udah aku unboxing ya Untuk packingnya sendiri itu Pake plastik dari tokonya Ini tuh aku beli homie dress rustic navy Dan ini tuh pengirimannya dari Solo ya Untuk tokonya aku beli di Oversy store Aku gak tau sih cara bacanya gimana Kalian bisa lihat sendiri ini Tulisannya disini ya Ini tuh aku beli by WA Kalau kalian mau lihat katalognya Kalian bisa lihat di IG-nya Oversy store ini Dan ini tuh juga ada Tokonya di Shopee Tapi barangnya tuh gak semuanya Ditaruh di Shopee gitu Kalau untuk link Shopee-nya Nanti aku cantupin di description box ya Kalian cek aja di description box aku nanti Kalau kita beli produk Oversy store Kita bakalan dapetin tote bag kayak gini Tuh ada tulisnya Thank you Disini ada nama tokonya ya Oversy store gitu Aku mau ambil homie dressnya dulu Kalau packingnya biar saya pakai plastik gini aja Langsung aja aku buka plastiknya Sebelum aku tunjukin homie dressnya Kalian bisa lihat dulu fotonya disini Untuk tampak depannya seperti ini Di bagian sini Di bagian pinggang situ Ada ini ya talinya Jadi bisa diserutin gitu Menyesuaikan Apa itu Lingkar pinggang kita Pokoknya biar gak keliatan kegerian gitu lah By the way Ini tuh aku sebenernya beli size M kan Aku udah bilang di chatnya gitu kan ditanyain Mau size apakah Aku bilang size M Dan Tau gak sih Aku ternyata dikirimin size apa Tuh Kalian bisa lihat Itu size apa Ini size XL Dan ini tuh gede banget Aku shock pas Lihat ini dateng Kok XL gede banget ini LD-nya Ini LD-nya kalau gak salah di atas 100 Entah itu 110 atau lebih aku Kurang tahu aku gak ngukur sih Dan Aku sukanya Homey dress ini tuh Busui friendly ya Di bagian depannya sini Ada zipper-nya gitu Ini coba aku buka zipper-nya Zipper-nya bagus Dan gak macet Next untuk bagian lengannya Biasa ya Gak ada pancingnya Tuh kayak gini aja Next untuk jahitannya Menurut aku cukup rapis sih Tapi di bagian depan sini Ada tuh Ada benang-benang yang Nyerabut gini loh Kelihatan gak sih di kamera Tuh kayak gitu Tapi gak apa-apa sih Bisa aku guntingin sendiri Kalau untuk Ini panjang bajunya Itu sekitar 140 cm Dan Pasti kepanjangan banget ya aku Karena aku orangnya gak tinggi-tinggi amat Selanjutnya Untuk bahan dari Homey dress ini Adalah Ryan Fiskos Jadi dia itu Adem dan Flowey gitu Wow Itu beneran adem loh Tapi gak lebih adem ya Dari yang katun Madinah tadi Kalau katun Madinah kan Emang terkenal adem banget Kalau dipakai Dan yang terakhir Untuk harga dari ini Homey dress Trastic Navy ini Adalah 149 ribu aja Dan karena aku belinya By WA Aku dikenai angkir juga Sebesar 12 ribu Jadi totalnya sekitar 161 ribuan gitu lah Plus kodol onik Yang paling aku suka Dari homey dress ini Adalah Coraknya Tuh Kalian bisa bandingin sendiri ya Dengan yang di fotonya tadi Ini tuh sama persis banget loh Tuh Suka banget Oke langsung aja aku cobain Homey dressnya Selamat menikmati Next aku mau review Homey dress yang ketiga Dan ini homey dress yang terakhir ya Nah jadi seperti ini Paketnya masih dibungu serapi By the way Ini tuh aku beli Della homey dress Di toko yang namanya My Outfit Dan pengirimannya dari Bandung ya Kalau kalian mau lihat Katalog produknya Kalian bisa cek IG-nya My Outfit disini Kalau toko shoppingnya Di My Outfit Official ya Nanti untuk link IG Dan shoppingnya Aku sertakan juga Di description box Oke kalau gitu Langsung aja Kita unboxing Bareng-bareng Paketnya Nah ini tuh packingnya Adalah plastik asli Dari toko My Outfit itu sendiri Di dalamnya Cuma ada ini aja ya Ya iyal mau ada apa lagi Ada produknya Yang dibungkus plastik Bening gini aja Oke seperti biasa Sebelum aku tunjukin Homey dressnya Kalian bisa lihat dulu Fotonya disini Untuk di bagian depannya Seperti ini Di sisi sebelah kanan Dan kiri bagian dada Ada rempel seperti ini ya Dan ini tuh cantik banget dong Tapi sayangnya di kamera Juga gak terlalu kelihatan Karena Homey dress ini Motifnya cukup rame ya Di bagian sini Ada label dari My Outfit Selain itu juga ada Hang tagnya juga Homey dress ini Pusy friendly ya Karena di bagian depannya Sini ada zipper Dan zippernya itu Bagus banget dong Next untuk di bagian lengannya Dia itu ada karetnya Seperti ini Jadi selain Busy friendly Homey dress ini juga Wudhu friendly juga ya Kemudian Untuk di bagian pinggangnya Ada talinya gitu Yang bisa kita sesuaikan Dengan lingkar pinggang kita Jadi kalau kita pakai Gak kelihatan kegedean gitu loh Kemudian Turun ke bawah lagi Nah di bagian sini tuh Dijahit model rempel gini Aku gak tau sih ini Nyebutnya apa Di dunia jahit menjahit Tapi ini tuh cantik banget Dan untuk diameternya itu Cukup gede ya Jadi bisa swing-swing gitu Kalau dipakai Untuk bahannya ini tuh terbuat dari Bahan rayon Dan ini tuh adem banget Aku jujur Aduh banget Jadi insyaallah ini tuh nyaman banget Kalau dipakai Dan ini tuh bahannya juga gak terlalu tebel ya Tapi Insyaallah gak nerawang Tapi kalau kalian takut nerawang Bisa pakai dalaman juga sih Oh iya Oh iya Di bagian sisi sebelah kanan sini Ada kantongnya juga Dan ini kantong hidup ya Dan lumayan dalam Jadi bisa ngantongin Dompet point gitu lah Nah Segini Kalau untuk kualitas jahitannya Barusan udah aku cek Dan itu rapi banget Jadi gak kelihatan kayak Jahitan borongan yang asal-asalan gitu loh Sebenernya dalam home dress ini Ada 4 varian warna Jadi ada warna navy Black Pink Sama Grey Tapi aku Pilih yang warna black ini Karena Emang aku belum punya sih Dan karena aku emang Pengen banget punya Home dress motif bunga-bunga Yang warna hitam kayak gini Cantik banget kan Kemudian yang terakhir Untuk Harga dari Home dress ini Adalah 109 ribu aja Dan ini tuh Priongkir dong Karena aku belinya di Shopee Yeay Oke kalau gitu Langsung aja aku cobain Home dressnya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Bye